EKG dalam 60 detik Seorang pria 65 tahun pasca operasi bypass dengan ejeksi fraksi 45% dari gambaran EKG menunjukkan EV block 21 di nombang B diikutik QRS dengan interval PR 200 ms terdapat right bundle price block right axis deviation yang menunjukkan gambaran B pasca dual block Ini adalah salah satu gambaran EKG yang paling sulit untuk diinterpretasi karena kita perlu memutuskan apakah pasca membutuhkan basemaker apa juga Beberapa hal dapat menjadi petunjuk jika lokasi block dari konduksinya berada di nodus AV maka kondisi lebih aman dan pasien mungkin tidak membutuhkan basemaker Kemungkinan besar lokasi block berada di nodus AV jika PR intervalnya 300 ms atau lebih nombang QRS normal dan bila dengan pemberian atropin ataupun aktivitas kondisi EV membaik serta apabila dengan pijat sinus karotis kondisi EV akan membutuhkan Sebaliknya PR interval normal, QRS lebar dan pemberian atropin ataupun dengan aktivitas block memburuk Namun dengan pijat karotis membaik ini akan lebih mengarah pada his bundle dan pasien akan membutuhkan pemasangan permanen basemaker Pada perekaman his bundle dapat kita amati dua gelombang P dan satu komplek QRS dengan his deflection yang menunjukkan abnormalitas pada kondusi infrahation sehingga pasien membutuhkan basemaker Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!